berkebenaran firman Tuhan. Shalom, apa kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa, meskipun sekarang belum lengkap semua ya untuk datang ibadah, meskipun di awal Januari kita sangat rindu untuk mereka yang belum hadir, bisa hadir di tempat ini. Baik yang offline di rumah, saya percaya biar melalui firman Tuhan ini, semuanya diberkati Tuhan, dikuatkan Tuhan, diberikan kesehatan yang sempurna oleh Tuhan. Nah Bapak Ibu, kita baru saja minggu yang pertama, hari yang ketiga di awal tahun 2021 ini, kita melewati 2020 dengan segala kekuatan yang datangnya dari Tuhan yang menolong kita untuk kita bisa lepas dari masa-masa yang sulit. Amen. Karena Tuhan lah sampai saat ini kita ada di tempat ini. Kalau dulu, kita bisa berjapat tangan, tetapi sekarang agak berjauhan. Kalau dulu bisa berkumpul, sekarang jaga jarak. Kalau dulu kita bisa nyanyi Natal istilahnya seenak kita sendiri. Hai Mari berhimpun. Sekarang gak bisa Bapak Ibu. Untuk berhimpun juga kita pakai hikmat. Terus kalau dulu kita sering mengharapkan hasil yang positif. Betul? Ya toh? Kita kerjaan positif. Ya toh? Terus yang rindu punya anak tapi ingin hasil positif. Ya. Terus kita bekerja menghasilkan yang positif. Pikiran yang positif, perkataan yang positif. Tapi tahun 2020 kita dihasilkan Tuhan ada sisi negatifnya yang ada bagusnya. Kenapa? Pada waktu kita swap, kita berharap negatif. negatif. Ya. Jadi Tuhan bisa merubah mindset pikiran yang dulu manusia sudah atur semikian rupa positif, positif, positif. Tapi sekarang kita juga ada kalanya negatif. Ya toh? Kita kalau swap gitu bisa dagdik-dug gitu. Ini positif atau negatif kan begitu ya. Tapi puji nama Tuhan saya berharap di tempat ini semua dilindungi Tuhan semuanya negatif dari setiap virus. Bukan Corona saja tapi setiap virus apapun. Karena virus itu banyak macamnya. Tapi kita percaya seperti Tuhan telah menghindarkan Israel dari tulah di Mesir demikian pula kita yang beribadah kepada Tuhan dilepaskan oleh Tuhan. Amen. Ya. Dilindungi oleh Tuhan. Nah sore hari ini Bapak Ibu saya akan memberikan tema firman Tuhan yaitu Seirama dengan Tuhan. Seirama dengan Tuhan. Kita akan baca Yohanes 15 ayat 1-8. Yohanes 15 ayat 1-8 saya baca yang ganap eh apa yang ganjil Bapak Ibu dengan suara keras membaca yang genap. Sudah dapat Alkitabnya Yohanes 15 judul perikubnya Pokok Anggur Yang Benar Pokok Anggur Yang Benar saya akan bacakan yang ganjil sampai 8 genap Bapak Ibu Saudara yang membaca ayat pertama akulah Pokok Anggur Yang Benar dan Bapakulah pengusahanya dikatakan begini kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Akulah Pokok Anggur dan kamulah ranting-rantingnya barang siapa tinggal di dalam aku kata Tuhan dan aku Tuhan berkata di dalam dia kita semua maka ia dikatakan berbuah banyak sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. jika jika kamu tinggal di dalam aku dan firman ku tinggal di dalam kamu mintalah apa saja yang kamu kendaki dan kamu akan menerimanya. amin Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu pada sore hari ini kita berbicara tentang perumpamaan Tuhan itu nah Tuhan itu maha jenius ya dia melihat sesuatu apapun dibuat perumpamaan dia melihat garam dia melihat pelita dia melihat burung pipit semua diibaratkan perumpamaan-perumpamaan Bapak Ibu ya pohon arah diperumpamakan nah kebetulan hari ini kita mengupas firman Tuhan dengan waktu yang tidak banyak ini tentang pohon anggur apa artinya pohon anggur sampai Tuhan itu memberikan satu perumpamaan tentang pohon anggur begitu iya toh bukan kak pak kita berbicara Raja Wali aja perumpamaan nanti kapan-kapan ada burung Raja Wali terus ada perumpamaan kalau kita lihat di dalam kitab terakhir Wahyu tentang naga nah itu berbicara tentang beda-beda Bapak Ibu pada sore hari ini kita berbicara tentang anggur anggur adalah tanaman buah perdu tahu ya Bapak Ibu buah perdu buah perdu itu adalah buah tumbuhan sorry tumbuhan berkayu dan bercabang-cabang bisa dipendekkan bisa ditengahkan bisa ditinggikan tergantung dari niat orang yang menanam tersebut nah termasuk dalam keluarga vitasea dari anggur ini termasuk keluarga vitasea saya gak tahu ini kok nama latinya vitasea atau nama apanya ini vitasea tanaman ini sudah dibudidayakan sejak tahun 4000 sebelum masehi di Mesir di Timur Tengah ya banyak kandungan vitamin dan lain-lain sangat bagus untuk tubuh manusia juga tentunya harganya lumayan tinggi ya itu anggur kalau baik itu pasti mahal mahal pasti baik untuk kita nah kalau kita pergi ke Timur Tengah ke Israel itu pasti ada anggur yang gak baik ada anggur yang string ada anggur yang mahal jadi tinggal kantong kita aja kita mau beli yang mana gitu loh keinginan kita kalau kita kepingin yang baik ya otomatis harganya mahal jadi buah anggur diketemukan pertama kali menjadi minuman itu tahun 2500 sebelum masehi oleh bangsa Mesir jadi bangsa Mesir ini bangsa yang cukup pintar juga mengelola buah anggur jadi minuman anggur 2500 jauh sebelum masehi itu dibuat oleh bangsa Mesir nah ini sekilas tentang buah anggur saya gak akan mengupas anggur itu bagaimana jenisnya terus anggur tidak ada biji enggak kita gak akan mengupas itu tapi kita mengupas tentang perumpamaan kenapa Tuhan Yesus itu memberikan perumpamaan tentang pokok anggur yang benar dikatakan begini judul perikup firman Tuhan pokok anggur yang benar jadi yang benar dulu siapa pokoknya yang benar siapa nah akulah pokok anggur yang benar dan bapakulah pengusahanya wah ini ini kalau berbicara pengusaha ini cuan-bucuan ini pasti ya ya tau orang pengusaha kan cuan-bucuan ini jadi kalau ikut Tuhan Yesus ini enak bapak ibu ya di dalam Yosua 1 ayat 8 dikatakan dengar dan lakukan firmanmu supaya hidupmu berhasil dan beruntung kita ini suruh pilih di dalam keluaran dikatakan begini di dalam perjanjian lama kalau gak salah di mana dikatakan begini ada berkat ada kutuk ada kematian ada kehidupan tapi ditulis pilihlah kehidupan Tuhan suruh milih sudah enak dituntun oleh Tuhan jadi akulah pokok anggur yang benar dan bapakulah pengusahanya setiap ranting padaku yang tidak berbuah dikatakan apa dipotongnya jadi kalau kita tidak berbuah di hadapan Tuhan dipotong melalui apa satu peristiwa satu proses untuk kita ini menjadi carang-carang atau ranting-ranting yang baik bahkan ranting-ranting itu bisa berbuah Tuhan ngomong apa setiap ranting padaku yang tidak berbuah jadi ingat kalau kita mengalami satu masalah Bapak Ibu berarti kita ini sedang mengalami pengguntingan digunting sakit sakit gondol gondol enten-ten enten-ten tapi Tuhan ngomong apa ini demi kebaikanmu kalau anggur tidak dipotong daunnya dia tidak akan berbuah jadi fungsi anggur itu dipotong dulu baru dia berbuah dan tentunya anggur yang baik mutunya Tuhan inginkan anggur yang baik bukan kaleng-kaleng bukan keanggur-angguran bukan anggur tapi campur air bukan anggur yang kualitas jelek tapi anggur yang baik Tuhan izinkan anggur yang masam kecut dibuang sama Tuhan kalau ada anak-anak Tuhan disini sikapnya masam kecut sama orang suka nyakiti tidak bisa terima input dari orang lain dikatakan anggur ini tidak baik pohon anggur atau ranting anggur yang tidak baik itu dipotong sama Tuhan Tuhan menginginkan kita ini berkualitas kita ini bermutu amin dipotong sama dia dengan satu berbagai cara bukan satu tapi berbagai cara Tuhan untuk kita menjadi bermutu sakit sakit pak tapi kenapa untuk ini semua apakah Tuhan tega tega kenapa karena demi kebaikan kita kadang-kadang Tuhan itu tidak adil saya ini sudah persepuluhan saya ini sudah datang ibadah saya ini sudah memberi ini ini bahkan saya pelayanan bahkan kalau diperlukan ambah Tuhan saya tidur di gereja tapi kenapa saya mengalami seperti ini kayaknya Tuhan itu tidak adil Tuhan kok tega ya memang Tuhan tega tapi demi kebaikan kita dia tega meskipun Yesus itu pernah jadi manusia dia pernah tadi dia pernah merasakan kita ini sakit dia sebenarnya juga sedih melihat kita tapi demi kebaikan kita dipotonglah ranting-ranting itu dipotonglah kita keangkuan kita dipotong kita merasa pinter dipotong sama Tuhan kita merasa apapun sama Tuhan merasa pokoknya segalanya bisa dipotong sama Tuhan demi apa demi untuk menjadikan ranting yang bermutuh walaupun kita pernah sukses Bapak Ibu Tuhan tidak pernah berhenti berkarya amin Tuhan tidak pernah berhenti melihat kita terus seperti ini kalau ini sukses sudah berarti ini ding-ding sudah sukses sudah nanti anak melahirkan wis waya ini ding-ding selesai ya nanti saya akan memperhatikan yang lain tidak ding-ding tetap dapat ya ini tetap dapat melahirkan anak dengan selamat normal maka dipoints sampai kita terjadi sampai kita menghadap Tuhan sampai kita dibersihkan oleh Tuhan bersih dikatakan di dalam firmanya kenapa kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu kita memang bersih tapi perlu lagi kita dibersihkan Bapak Ibu jangan merasa kita sudah terima firman wis aku terima firman hafal aku wisan, singkot basi hafal aku wisan, wis gak usah wis aku nangomahe aku onlinenya wis enak sambil liat gini usah hafal kok aku aku firman Tuhan dari kejadian sampai wayu bolak balik 30-40 kali, wis aku jalani kok aku baca kok semuanya, aku hafal, enggak firman tetap kamu bersih dipotong sama Tuhan, dibersihkan dan tentunya buahnya harus manis, singkot kanan kiri buahmu manis di hadapan Tuhan amin, buahnya manis di hadapan Tuhan, kalau enggak manis dibuang sama Tuhan ayo kita berlomba-lomba untuk tahun 2021 ini, kita manis di hadapan Tuhan, amin anggur-anggur harus dipersihkan, GKI Agape ini anggur-anggurnya harus dipersihkan sama Tuhan, jangan merasa kita ini sudah, oh sudah aku diberkati Tuhan kok, nyatanya aku ini apa, tokoku laris kok nyatanya aku ini dinaik no jabatan kok, enggak, Tuhan tidak berhenti di situ Bapak Ibu terus Tuhan beracara dijadikanlah kita anggur yang manis dijadikanlah kita ini menjadi berkat, siap siap menjadi berkat siap lah, kenapa karena orang melihat bahwa ada anggur yang manis ayat ketiga dan empat tadi saya lanjutkan tiga, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu, dikatakan apa kita disuruh apa, kita disuruh keluar seperti tadi saya memberi perumpaman terhadap ding-ding, sudah ini bukan urusanku karena ding-ding sudah berdoa untuk minta anak ya ini sudah minta anak, sudah cukup sekarang aku memperhatikan si lainnya enggak, tetap dikatakan apa tinggal lah di dalam aku kita disuruh tinggal di dalam Tuhan Bapak Ibu artinya kita tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan ya ranting itu tidak akan pernah bisa hidup kalau enggak nempel dengan pokok anggur ranting dekat saja dengan pokok anggur mati dia dekat itu lho mati jarak satu mili itu lho mati dia kita harus dekat nempel dengan Tuhan bukan dekat lagi tapi nempel dikatakan tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu disuruh tinggal sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku nah jelas Bapak Ibu kita harus nempel pada pokok anggur supaya kita berbuah kita bisa diberkati karena kita nempel kepada pokok anggur kita bisa pinter karena kita bisa nempel kepada pokok anggur kita bisa sehat karena kita nempel pada pokok anggur seberapa banyak Bapak Ibu hamba-hamba Tuhan yang telah dipanggil Tuhan dengan kasus Corona dengan satu penyakit-penyakit lain seberapa banyak juga sekarang dikatakan zona merah zona hitam dimana seluruh daerah Indonesia ada yang orin ada yang hijau kalau kita ini tidak nempel kepada Tuhan Bapak Ibu apa kekuatan kita coba apa kekuatan kita yang bisa membuat kita ini bisa survive sampai hari ini kita harus nempel kepada Tuhan ayat 5 karena waktunya cepat untuk perjamuan akulah pokok anggur Tuhan Yesus memberikan satu statement menguatkan lagi akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya GKI tambah adi adalah ranting-rantingnya Tuhan Yesus barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia ia berbuah sedikit berbuah banyak Tuhan izinkan kita ini berbuah banyak kita tidak diizinkan buahnya santil si Toto enggak berarti kalau satu kita nikmati sendiri Tuhan izinkan buahnya banyak Bapak Ibu banyak tidak terhingga banyak bisa berapa ratus biji bisa ribuan biji bisa enggak tahu berapa pokoknya banyak dikatakan Tuhan supaya apa Bapak Ibu sebab dikatakan begini di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa ya suruh tinggal enak loh di dalam Tuhan supaya kita berbuah banyak kalau kita di luar tinggal di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa jadi tetap tinggal di dalam Tuhan tidak kenal musim katakan amin saat susah kita lari kemana saat senang kita lari kemana Tuhan saat susah saat senang kita tetap lari kepada Tuhan ada dua dua pribadi Bapak Ibu kalau kita susah gak tunya cari Tuhan tapi saat kita diberkati lupa sama Tuhan betul ada kalanya juga saat susah kita marah menghilang dari Tuhan saat diberkati datang dia kepada Tuhan ada loh jenis seperti ini saat susah dia misau gak Tuhan-Tuhanan begitu saat diberkati dia merasa pengen dihormati Bapak Ibu dia datang ada pribadi seperti itu dikatakan saat susah saat senang saat apapun kita tetap tinggal pada pokok anggur gak bisa lari kemana-mana apalagi tahun 2021 ini tidak bisa kita lari kemana-mana ayat yang ke-6 dikatakan bahwa orang siapa tidak tinggal di dalam aku ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar ini berbicara tentang air zaman Bapak Ibu kalau kita tidak mau tinggal di dalam Tuhan kita seperti ranting yang kering akhirnya apa dibakarlah sekarang kita pilihan kemana kalau kita di luar Tuhan jangankan kita jauh deket aja kurang satu mili mati kita ranting mati tapi suruh Tuhan apa kita deket nempel sama Tuhan nempel terus kemana Tuhan minta bimbingan Tuhan kemana Tuhan bimbing aku Tuhan supaya aku tidak mengalami celaka tidak mengalami satu masalah dalam hidupku masalah boleh datang Tuhan tetapi bersama dengan Tuhan pokok anggur ini terus mengidupi mensuplai kalau kita ini disuplai dengan vitamin-vitamin protein-protein disuplai sama Tuhan karena kita nempel kepada Tuhan akibat kita meninggalkan Tuhan hidup kita pasti tidak akan enak banyak karena jabatan kita meninggalkan Tuhan mau menikah kita meninggalkan Tuhan karir bisa meninggalkan Tuhan di dunia yang cuma sementara ini banyak orang yang tidak paham malah mencari harta dan malah semakin seraka akan harta padahal di luar Tuhan ada kematian yang kekal Bapak Ibu jangan berharap seperti ini ya kalau orang sudah kaya oh dia sudah kaya mungkin enggak lah dia kalau kerjanya enggak sampai lah seperti kita oh terlalu apa ngoyo apa terlaluan enggak keliru itu pandangan kita semakin orang kaya semakin dia mencari terus mencari terus mencari terus tidak ada kepuasan dalam kehidupan ini dikatakan dalam firman Tuhan pengkotba itu pun sebuah kesia-siaan mencari terus itu setiap manusia itu punya hati seperti itu punya rasa seperti itu tidak akan pernah puas punya rumah satu kurang dua tiga empat lima sebelas oh masuknya satu kali dua meter itu baru puas tapi kalau semasa hidup enggak akan pernah puas itu sifat dari manusia ayat yang ketujuh jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu mintalah loh Tuhan gini loh kalau kita ini berdoa Bapak Ibu doa kita ini kok Tuhan aku doa ini kok lama enggak dijawab ini firman Tuhan sekaligus jawaban Bapak Ibu dikatakan apa jikalau kamu tinggal di dalam aku berarti kalau doa kita ini belum dijawab jangan kita ini marah sama Tuhan intropeksi diri kita kita sudah tinggal enggak di dalam Tuhan kita sudah benar enggak di hadapan Tuhan jika kita sudah sairama dengan Tuhan dikatakan mintalah apa saja yang kamu kendaki dan kamu akan menerimanya amin kita harus sairama dengan Tuhan tinggal bersama dengan Tuhan minta Tuhan akan beri Pak kok enaknya seperti itu itu firman saya enggak berani merubah firman ini firman tinggal di dalam Tuhan kamu akan menerimanya kalau kamu tidak tinggal di dalam Tuhan kamu enggak akan menerimanya enak loh mestinya kan enak di dalam Tuhan itu tapi rahasia ini jarang orang percaya mengetahuinya berdoa dan berdoa permintaan dengan permintaan tetapi doa tidak dijawab lama sampai hampir putus asa ya toh kemarin kesaksian si Yeni sampai putus asa sampai seperti payah diremet-remet imannya hancur seperti dingding juga ya toh seperti aduh sudah 10 tahun 10 tahun enggak enggak jangka waktu yang pendek 9 tahun enggak jangka waktu yang pendek iya kalau usianya masih muda kalau usianya sudah tua tapi ingat kita disuruh tinggal Tuhan tidak berbicara umur disini Tuhan berbicara tinggal kamu akan berbuah kalau kita tinggal berbuah kita asal seirama dengan Tuhan berbuah akhirnya mereka berbuah ya toh orang lain ngomong kemarin ding-ding wah susah harus ke dokter apalagi usiamu segitu dengar Bapak Ibu baik di tempat ini ataupun yang online kalau memang ada yang merasa ngomong seperti itu hari ini bertobat hari ini bertobat karena Anda membatasi kuasa Tuhan amin enggak boleh kita membatasi kuasa Tuhan biar Tuhan itu yang milik kita yang menentukan kita itu Tuhan bukan ngomongan manusia dokter boleh menganalisa mendianoksa tapi keputusan itu tetap ada di tangan Tuhan amin ya toh banyak tuh kesaksian dokternya ngomong hidupmu tinggal tiga bulan lagi senangkan eh dokternya mati banyak teman-teman saya seperti itu kamu umurnya setengah tahun dokternya sudah mati lama enggak mati-mati ini dia malah sehat keputusan itu Tuhan yang punya dalam apapun itu Tuhan yang punya ya waktu saya berangkat ke Israel saya enggak ngerti juga saya dituntun Tuhan untuk membawa air itu Bapak Ibu saya cuma melihat bahkan pembimbing rohani saya saya rasa mungkin ya enggak pernah membawa air itu karena waktu ketemu di TP kemarin dia juga heran gitu loh ketemu saya ceritakan kayak begitu ya dia ketemu langsung dengan saya coba itu ya ini denger itu bagaimana bu adu daimnya katanya langsung dia bilang begitu iya tau nah dia enggak tahu saya enggak tahu pokoknya dituntun pakai air itu Bapak Ibu nanti ini menjadi viral ini nanti kesana orang-orang sangu air ini viral ini nanti gara-gara ini ya nanti dikasihkan anak-anak Tuhan saya berdoa tidak ada yang mandul nanti semua orang yang percaya kepada Tuhan dikatakan tidak mandul Bapak Ibu ini ini kalau tinggal di dalam aku kamu akan berbuah banyak artinya apa tidak man tidak mandul iya tau air saya bawa saya kasihkan bukan karena airnya yang sakti Bapak Ibu tapi karena kita percaya bahwa tapak tilas nabi-nabi yang pernah diurapi Tuhan terjadi di Jericho kalau kita mengimani jadi buat kita semua amin iya tau air cuman sebuah mansa air seperti itu Bapak Ibu ini kuasa Tuhan mengalir buat orang yang percaya kita percaya sedikit firman Tuhan Bapak Ibu kita diberkati oleh Tuhan sedikit saja kita lakukan firman Tuhan apalagi banyak sedikit kita percaya saja kepada Tuhan ada hasil apalagi banyak kita percaya kepada Tuhan kita nempel terus kepada Tuhan kita harus ingat Bapak Ibu Tuhan memberikan kepada kita sesuai pertama ya yang didahulukan sesuai dengan kebutuhan kebutuhan nah kebutuhan ya ini ding-ding waktu itu keguguran dia perlu air Jericho yang sudah disehatkan oleh Nabi Elisa ya tau kalau buah-buah Dudaim itu khusus untuk orang yang mandul saya kasihkan ke teman saya yang mereka tidak pernah keguguran saya juga berdoa mereka semua sampai sekarang mereka belum membuahkan hasil jadi saya juga mempunyai pikiran apa saya harus cari Dudaim untuk mereka semua ya dan kemana saya harus cari Dudaim ini tapi saya percaya mereka kalau sudah minum pun mereka diberkati nanti anak ya kita percaya tambah adi ada Tuhan jangan macam-macam dengan baik Tuhan orang lain boleh ngomong gerejoku yang ada Tuhan gereja gede ada kehadiran Tuhan siapa bilang gereja besar yang dihadiri Tuhan gereja disini juga ada Tuhan ya tau banyak ditolong Tuhan nanti ya tahun ini banyak kesaksian-kesaksian yang luar biasa dari tempat ini menjadi terang buat siapapun karena kita mengeluarkan buah-buah yang banyak manis orang lain menikmati buah tersebut itu maunya Tuhan Bapak Ibu dengan berbuah banyak kita menjadi berkat dengan berbuah banyak kita memuliakan Tuhan tanpa kita tidak ada buahnya kita tidak pernah memuliakan Tuhan dikatakan seperti ini dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan ayat yang ke-8 yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku jangankan kita tidak berbuah-buah sedikit santil kita tidak mempermuliakan Tuhan ini firman Tuhan dikatakan dalam hal ini Bapakku dipermuliakan yaitu jika kamu berbuah banyak Tuhan tidak mengajarkan kita untuk berbuah sedikit pas kayak awak mutok enggak kita disuruh berbuah banyak sehingga sekitar kita merasakan berkat manisnya anggur yang datangnya dari Tuhan amin kita harus berbuah banyak Bapak Ibu nah mengapa Tuhan memberikan perumpamaan tentang pokok anggur dan ranting-rantingnya Bapak Ibu kita masuk bagian yang 3 perempat mau akhir satu saya bagi sampai tiga karena ranting anggur itu mudah patah betul mudah patah Bapak Ibu bukan seperti pohon jati kalau pohon jati kuat ranting-rantingnya pohon jambu kuat ranting-rantingnya tapi anggur rantingnya itu mudah patah alias lemah itu menggambarkan apa Bapak Ibu menggambarkan diri kita kita ini ranting yang mudah patah mudah lemah maka dikatakan ada bahasa Indonesia apa patah hati patah semangat betul karena kita ini mudah patah mudah kita ini hancur terkena apapun masalah apapun patah semangat ditinggal lari ditinggal lari sama pacar patah hati itu sikap kita itu hidup kita dan tidak jarang Bapak Ibu mati bunuh diri nah Tuhan memberikan perumpamaan ranting ranting yang mudah patah ini yang kedua karena ranting anggur itu bersifat liar kita liar atau kita jina ayo kita liar atau jina ayo jawab dewe disuruh dateng ibadah wangeli masalah liar atau jina kita harus Bapak Ibu ini ranting anggur ini liar kalau tidak diatur dia cabangnya tidak karu-karuan betul kan bisa ke kanan bisa ke kiri bisa ke atas bisa ke bawah itu ranting anggur makanya Tuhan memberikan perumpamaan ranting ini karena liar kita ini dibimbing Tuhan karena kita ini liar yang setuju katakan amin kita ini liar kalau kita ini tidak tinggal dalam pokok anggur kita tidak disetel oleh Tuhan kita kemana kemana kita kita kalau sudah diberkati Tuhan kita kemana kemana kita betul ya toh wedok sitok gak cukup wedok loro wedok telu wedok papat itu sifat itu Bapak Ibu yang perempuan juga begitu merasa begini bisa begini begini itu sudah kita ini punya sifat seperti itu liar makanya para petani membuat jalan atau alur untuk ranting anggur supaya kelihatannya bagus sekaligus buat berteduh dan pohonnya apa buahnya itu bisa bergelayutan seperti itu banyak sekali kalau kita lihat di Youtube itu banyak sekali pohon anggur yang bagus-bagus karena petaninya juga rajin nah petaninya pengusahanya adalah Pak kita Tuhan kita kita ini yang liar dipersatukan oleh Tuhan supaya ranting itu bagus dan berbuah kita bisa bertumbuh di dalam amin yang ketiga karena ranting anggur harus selalu nempel yang tadi dikatakan jadi yang ketiga ini kita ini ranting anggur bisa gak bisa mau gak mau tidak ada pilihan nempel rat dengan pokok anggur yang benar yaitu Tuhan yang setuju katakan amin nempel rat dengan pokok anggur yang benar jangan jauh dari Tuhan kalau jauh dari Tuhan mati lagi nempel dengan Tuhan kesimpulannya Bapak Ibu bersama dengan Tuhan kita harus punya iman yang kuat bersama dengan Tuhan kita harus bisa melakukan hal-hal yang spektakuler kita gak boleh nah cuma nih kita misal contoh aku bisa gitar bisa gitar bisa gitar bisa bisa Bapak Ibu bisa gitar bisa kipot bisa drum itu mahunya Tuhan seperti itu kita multi talent di hadapan Tuhan seperti iman seorang laki-laki Iman laki-laki dengan perempuan itu beda kalau wanita itu umur 20 cari yang tampan betul? kita umur 25 cari yang punya kerjaan umur 30 cari yang mandiri mandiri kumpul 2 bang mandiri omah mandiri pokoknya mandiri mandi sendiri pokoknya mandiri umur 40 cari yang mapan soalnya kan merasa dia sudah ini kerja aku mau cari yang berondong cari yang ini ada juga seperti itu tapi kalau saya cari yang gak kerja uang saya habis ini cari yang mapan umur 50 cari yang berwibawa bapak ibu wih bawa-bawa harta wih bawa-bawa uang itu wanita tapi kalau laki-laki beda bapak imannya laki-laki itu kuat kalau laki-laki umur 20 tahun cari yang muda cantik dan seksi betul? umur 30 cari muda cantik dan seksi umur 50 cari muda dan seksi cantik bahkan umur 80 tetap cari muda seksi dan cantik imannya laki-laki itu seperti itu bapak ibu jadi tirulah iman laki-laki amin imannya kuat meski umur 80 tetap cari muda seksi dan cantik nah air dari firman Tuhan pada hari ini ayo semakin sungguh-sungguh seirama dengan Tuhan nempel dengan Tuhan nempel pada pokok-pokok anggur kita Tuhan Yesus Kristus apapun kondisimu saat ini bapak ibu karena harinya Tuhan kita tidak tahu kapan itu terjadi jangan kita merasa saat ini masih kuat aku kuat pak aku bisa ngelawan apapun jangan bapak ibu kita merasa gagah kita merasa kaya kita merasa ganteng eh gantengmu itu lu cuman sementara iya toh banyak artis-artis coba lihat dahulu sekarang dahulu sekarang coba lihat di youtube itu kalau dulu gantengnya seperti itu sekarang sepertinya ini jangan merasa kita dulu kuat ayo coba umur-umur sekarang ya toh dulu kita kuat ngangkat barbel sampai 100 kilo 125 kilo kalau sudah umur tua ayo angkatan kita berapa jangan merasa seperti itu jangan merasa kuat gagah bahkan kaya pun anda tidak berhak untuk angkuh dalam kehidupan ini karena itu semua ada titipan Tuhan ingat saat kita menghadap Tuhan kita tidak pernah membawa apa-apa pernah ada orang